Hai Assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel aku Marwa hari ini aku mau bikin kerabu geli jadi ini tuh tanaman tepi sungai yang bisa dimakan teman-teman kalian pernah lihat enggak atau mungkin pernah makan Oke langsung aja untuk membuat kerabu geli kita perlu kelapa parut dan ini aku pakai setengah kelapa ukuran kecil ya ada yang baru tahu tanaman tepi sungai ini enggak sih ini dia hasil kelapa parutnya aku sisihkan terlebih dahulu ya oke lanjut ini gelinya kita ambil daunnya dulu lalu batangnya kita pipihkan seperti ini ya dan lalu kita potong-potong kita ambil yang mudanya dilihat juga ulatnya guys tuh ada tuh dibuang batang aja ini kita ambil batangnya aja yang bagus ya itu kan ada yang keras batangnya jangan diambil jadi kita ambil yang lembutnya aja kalau ditanya kenapa namanya geli aku juga enggak tahu ya padahal enggak lucu ya enggak sih tapi namanya geli selain di kerabu geli ini juga bisa kita masak koseng gitu ya terus kayak masak kering gitu masak santan juga enak banget loh ini lebih enak lagi karena ini tuh enggak beli cuman ngambil aja tapi karena ngambilnya juga agak susah ya karena harus turun ke bawah sedikit gitu karena kan ini kan di tepi-tepian sungai terus dia juga ada duri-durinya ini udah selesai ya semuanya lanjut kita cuci ini udah aku cuci pakai air biasa 2-3 kali terus ini aku cuci lagi pakai air bersih ya air hujan habis itu kita ramas-ramas biar ini kan soil di tepi sungai jadi kotor jadi harus lebih sering dicuci Hai jika sudah sekarang kita siapkan air untuk merebus gelinya ini aku rebusnya di dalam kuali aja terus kita tambahkan air hujan secukupnya kita kasih garam sedikit biar agak ada rasanya terus ini juga udah mendidih mau kenalan semua kucingku nggak nih Miki Saputra Rahman Alfarisi ini mendidihnya juga udah kuat jadi kita masukkan gelinya terlebih dahulu Hai kita balik-balik sedikit gak apa-apa biar rata karena kayaknya ini airnya terlalu dikit deh tapi nanti dia akan menyusut ya ini si belinya mau ditutup juga boleh sembari menunggu geli yang direbus tadi matang ini kita siapin dulu cabai ya secukupnya sesuai selera aja lalu ini aku kasih garam ini secukupnya aja terus kita tambahin micin ini juga secukupnya ya setelah itu kita tumbuk cabainya sampai halus oh iya disini juga aku pakai terasi ya terasinya itu ya sesuai selera juga mau banyak atau sedikitnya itu sesuai keinginan dan disini juga terasinya dibakar ya temen-temen biar terasinya mateng oke ini terasinya udah masuk ya soalnya tadi gak ke record ini ditumbuk sampai halus kalau dirasa udah kelapa parut yang tadi kita masukkan ke dalam ini lesung ya lesung batu kita nyebutnya terus kita tumbuk-tumbuk sedikit kita rata-ratakan ya ini sampai habis oke ini kita pindahin dulu ke dalam baskom yang agak besar ya biar gampang kita mengaduk-ngaduknya ini dia penampakannya dari dekat oke setelah ini hal yang perlu kita lakukan adalah menambahkan gula 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 ini juga sesuai selera nanti bisa dites rasa ya temen-temen terus kita tambahin cuka disini kita kasih cuka biar agak ada masam-masamnya gitu pokoknya kalau udah ada asam asin pedes manis itu udah enak ini kita ratakan terlebih dahulu ini juga bisa kita tes rasa ya kurang asam kita tambahin cuka dulu nah kalau belinya udah matang air rebusannya ini tuh berubah warna temen-temen karena ini kan kayak getahnya gitu ya jadi warnanya juga udah yang berubah yang berubah kalau udah seperti ini berarti udah matang lalu kita sisihkan oke lanjut ini kita masukin ke dalam baskom tadi ya kita masukin semuanya atau mau sedikit-sedikit juga boleh sama aja lanjut kita aduk-aduk sampai rata ya temen-temen ini hampir selesai tinggal diratain dan kita testing rasa sayuran ini mungkin terlihat sederhana tapi cukup untuk membuat makan kalian itu berselera temen-temen ini penampakannya kalau dari dekat ya aduh ini kalau dimakan langsung juga enak banget tuh ibu aku mau cobain oke makannya juga udah sekarang kita sajikan deh untuk orang yang mau makan ya temen-temen tapi tadi juga baru nyobain doang oke ini dia selamat mencoba terima kasih udah nonton semoga bermanfaat jangan lupa untuk di like di comment and subscribe sampai ketemu lagi di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati